akibat penyakit toksoplasma. Dengan kondisi matanya yang demikian, Dimas terus menunjukkan kemampuan dirinya. Sejak di bangku sekolah dasar, ia mampu meraih prestasi demi prestasi yang membanggakan. Bahkan hingga sekarang. Dan kini Dimas tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Anak sulung dari dua bersaudara ini mengaku dibantu alat screen reader atau software pembaca layar. Satu hal yang juga membanggakan, Dimas adalah seorang blogger yang handal. Dan diakuinya, inilah cara yang menyenangkan baginya. Bisa berbagi dan bergaul dengan banyak orang di dunia maya. Di tengah kondisinya saat ini, Dimas tetap berharap gulita di kedua matanya bisa sembuh dan kembali menerangi kehidupannya. Semoga. Untuk itu, kita minta Dimas untuk tampil di atas ini bersama saya. Dimas, terima kasih ya. Jadi sekarang semester 8, Sastra Inggris Universitas Indonesia. Kalau Dimas sendiri, enggak bisa melihat sejak kapan? Saya sejak kelas 6, istri caw 2. Itu sudah tidak bisa melihat sama sekali? Enggak langsung secara total ya, tapi penurunan yang agregatif dan terarah. Dan pasti. Dimas, selain kuliah, aktivitas Dimas apa saja? Aktivitas saya biasanya nulis di beberapa artikel di koran, terus juga ikut-ikut organisasi di kampus, dan sekarang saya sedang jadi ketua untuk komunitas online kartunet. Komunitas yang berlambat di www.kartunet.com itu yang saya dan teman-teman saya juga tunetra didirikan sebagai sebuah upaya untuk akselerasi terwujudnya masyarakat yang inklusif. Terutama kami memilih dunia online, karena dunia ini yang paling akses buat siapa saja, termasuk untuk penyandang disabilitas, dan terutama yang sangat digandrungi oleh anak muda. Baik ya, tunetra, tapi gaul di internet ya. Jadi dunia maya ini juga tempat bermain Dimas dan teman-teman ya, lewat kartunet. Ya bisa diakses gitu ya. Isinya apa saja sih kartunet ini? Kami ingin dapat membentuk sebuah opini sendiri gitu, di masyarakat. Jadi kami tidak ingin tertekan atau hanya menerima saja opini masyarakat yang menganggap bahwa tunetra itu biasanya menjadi tikung pijat, segala macam. Tapi di sini kami ingin dunia melihat kami bahwa kami pun bisa mengakses komputer, kami bisa sekolah sampai jenjang yang sama dengan teman-teman kami yang normal lainnya, dan kami ingin memberikan sebuah wacana dan opini yang berasal dari penyandang disabilitas sendiri tentang kami. Sudah berapa tahun ini? Kira-kira sudah lima tahun. Lima tahun ya. Baik. Terima kasih Dimas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan audiobook dan juga buku Braille kepada saudara-saudara kita yang tunetra dan secara simbolik akan diberikan kepada narasumber yang hadir pada kesempatan ini ya. Pak Sarudin, bersedia kan? Siap. Siap. Dimas. Siap. Siap. Baik, kita undang Mbak Mimi, Pak Tolhas untuk naik ke panggung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.